Kalau misalkan diterima berarti ini udah fix bakalan tayang di WIB nanti Dan kalau misalkan kita cek hasilnya seperti ini Ya nanti ada logo WIB seperti ini produk teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya ini dengan iklan Dengan iklan itu bisa dapet penghasilan Dan itu pun produknya itu ikut serta program WIB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi di channel saya Di video kali ini seperti biasa ya Saya ingin berbagi informasi dan sharing seputar jualan Dalam video kali ini saya ingin membahas Tokopedia seller Nah buat kalian yang jualan di Tokopedia perlu disimak nih Karena ada fitur baru yang cukup menarik menurut saya Dan patut kalian ketahui dan juga dicoba Nah apa nama fiturnya dong? Nama fiturnya adalah paket promosi Paket promosi ini meliputi program WIB Lite, program WIB Premium, dan program WIB Premium Max Nah dalam video kali ini saya akan membahas dan sharing kepada teman-teman seputaran paket promosi ini Ada 5 poin yang akan saya bahas dan akan saya bagikan kepada teman-teman Poin pertama apa perbedaannya fitur paket promosi ini Dari mulai program WIB Lite sampai program WIB Premium Max Yang kedua apa yang harus dipersiapkan sebelum daftar program ini Terus yang ketiga apakah dengan mendaftarkan toko kita di bagian paket promosi program WIB ini Toko kita bisa mendapatkan penjualan Terus yang keempat apakah dengan mengaktifkan paket promosi ini semua produk kita bakal laku ataupun enggak gitu kan Terus yang kelima bagaimana cara daftarnya Nah ini udah jelas teman-teman ya Nah jadi disini kita akan bahas aja langsung ke poin yang pertama Apa perbedaan fitur paket promosi ini? Nah sebelum saya bahas keperbedaannya Disini saya ingin ngasih tau dulu suluk-buluk paket promosi ini Jadi paket promosi ini muncul ketika bulan puasa kemarin ya Namanya itu paket ramadhan Tapi karena setelah paket ramadhan itu selesai Paket promosi ini masih ada Cuman diganti dengan program WIB Lite Nah jadi artinya apa? Artinya semua penjual bisa mengikuti program WIB ini Penjualan itu statusnya promotion biasa ataupun promotion pro Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Ketika WIB itu muncul Toko terpilih lah yang bisa mengikuti program tersebut Nah sekarang semua toko ataupun semua penjual itu bisa mengikuti program ini Tapi dengan syarat ketentuan yang sudah terpenuhi teman-teman ya Nah itu sedikit ya tentang paket promosi Selanjutnya apa perbedaannya? Nah disini saya akan membahas dulu perbedaan antara paket promosi Di bagian atas ini dengan fitur promosi Apa bedanya dan gitu kan? Oke bedanya kalau misalkan fitur promosi ini diakses gratis teman-teman ya Misalkan teman-teman itu mau launching produk Kita bisa gunakan di lisan spesial dengan harga coret Terus teman-teman juga mau ikut Eh pun keja diskon bisa ikut di bagian presel gitu kan Terus teman-teman juga mau ngasih kupon follower ya Untuk pengguna baru yang nge-pollower toko teman-teman Bisa gunakan kupon follower baru Dan ini semua diaksesnya itu secara gratis Kita tinggal kasih aja produknya Nanti kita atur promosinya Jadi gratis teman-teman ya Sedangkan untuk paket promosi ini Belangganan sistemnya Belangganan selama 1 bulan Jadi kalau misalkan selama 1 bulan kita belangganan Setelah tanggal 30 ataupun setelah tanggal 31 kalender ya Sesuai dengan kalender Maka paket promosi itu akan hilang Nah kita bisa belangganan lagi Tapi sistem belangganan itu bukan kayak kita belangganan wifi ya teman-teman Jadi gak langsung otomatis ditagih Nah ini tergantung kita gitu kan Apakah mau ikut belangganan ataupun enggak untuk bulan selanjutnya Nah seperti itu ya perbedaannya Terus selanjutnya Untuk perbedaan lainnya disini ada program WIB nya ya Yang ketiga ini Nah apa perbedaannya? Sebenarnya ini udah jelas ya Kalau misalkan kita mau coba program WIB yang light ini Kita hanya bisa diakses diskon toko doang Jadi gak bisa produk kita itu ikut serta dengan program WIB nya nanti ya Pas tanggal 25 sampai tanggal 30 ataupun 31 Nah terus disini kalau misalkan kita mau coba yang program WIB premium ini Nah baru kita bisa mengikuti ataupun bisa berpartisipasi toko kita di bagian event WIB nanti teman-teman ya Dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan diskon toko Nah terus selanjutnya disini ada program WIB premium max Sebenarnya hampir sama dengan program WIB premium ya Nah cuman disini ada tambahannya ketika kita daftar atau pembelangganan menggunakan program WIB premium max ini Kita bisa mendapatkan kredit top edge sebesar 100 ribu Jadi kita dapat iklan gratis dari Tokopedia Nah kalau misalkan teman-teman nanya diskon toko ini apa dong? Diskon toko ini adalah harga coret Ataupun fitur diskon ya Nah harga coret ini kalau misalkan kita gunakan fitur promosi bertahan paling lama 1 minggu ya Yaitu menggunakan pressure toko Kalau misalkan nilisan spesial kan cuma 2 hari teman-teman ya Berbeda lagi kalau misalkan menggunakan fitur diskon toko yang ada di bagian paket promosi ini Disini kita bisa mendapatkan harga coret ya Produk kita dicoret tuh ya Harganya gitu kan Selama 1 bulan penuh teman-teman ya Dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 30an Oh iya paket promosi ini muncul setiap tanggal 8 ya Jadi kalau misalkan teman-teman mengedapta tanggal 1 itu gak bakalan bisa Dan gak bakalan muncul nanti Ini munculnya tuh setiap tanggal 8 Seperti itu ya Terus untuk hargan ya Karena kan sistemnya itu berlangganan teman-teman ya Untuk harga disini program WIB Lite ini kisaran Rp49.000 Untuk yang Lite-nya ya Terus untuk yang premiumnya disini itu sebentar Kisaran Rp99.000 Dan untuk yang max ini teman-teman ya Itu kisaran Rp189.000 Silahkan teman-teman pilih mau yang mana Itu tergantung teman-teman aja ya Mau yang coba premium max Karena dapet apa sih kredit topat Rp100.000 Silahkan teman-teman ya Tapi kalau misalkan cuma mau pitu diskon aja Silahkan coba yang Rp49.000 ini Nah kemarin saya mencoba yang program WIB Premium ini Kita akan buka dulu teman-teman ya Sebelum teman-teman berlangganan Baca dulu ketentuan paket dari mulai produk dan toko Itu sama saja ya ketentuannya Kita akan baca dulu teman-teman ya Untuk syarat ketentuannya Kita akan fokus aja Di bagian sini ya Di bagian bawah Untuk tokonya nih Minimal skor tokonya itu 70 Ya lihat dulu tuh toko teman-teman berapa gitu kan skor tokonya Terdaftar sebagai penjual anggota Pro-merchant dan pro-merchant pro Ataupun official store Nah ini bagian official store juga bisa mencoba Program WIB ini teman-teman ya Terus selanjutnya disini memiliki level toko Minimal level 1 Jadi tokonya itu udah ada penilaian teman-teman ya Disini terus memiliki minimal 1 pesanan Selesai dan pendapatan bersih minimal RP1 Dalam waktu 30 hari terakhir Terus disini telah melakukan verifikasi KTP Dan disini toko tidak sedang dalam moderasi Intinya tokonya itu sehat Kalau misalkan teman-teman sudah memenuhi kriteria ini Baru lanjut ke bagian prosedur produknya Nah disini bisa teman-teman baca ya Keuntungan tiap fitur Jadi masing-masing itu ada keuntungannya ya Untuk promo Tokopedia Ini untuk yang mau produknya itu ikut serta WIB Banner dan etalase Tokopedia di halaman Tokopedia Dan label di halaman produk Untuk 10 kuota produk Untuk 10 kuota Misalkan toko teman-teman itu ada 100 produk ya Nah itu gak bakal bisa masuk 10 produk itu akan dipilih oleh sistem Tokopedia Sesuai kriteria yang sudah ditentukan Nanti kita akan lihat ya kriterianya itu seperti apa Ini sorry ya Kalau misalkan ngobrolnya itu cepat teman-teman Saya gak bisa pelan Oke kita langsung lanjut ya Pastikan produk memenuhi kriteria Nah ini perlu dibaca juga teman-teman ya Nah ini adalah kriterianya Disini saya akan gak bakal baca yang paling atas ya Kita akan fokus yang bagian bawah dan kriteria umum Oke untuk kriterianya Minimal kisaran harga dari 500 pelak sampai 100 juta Ya itu kalau gak salah Ya 100 juta Minimal rating 4 ya teman-teman Dan minimal pembelian 1 Terus disini gak ada pelanggan khusus lah Intinya jadi bersih lah penjualannya Nah kalau misalkan kayak gitu Bisa dong dang epok Wah lihat dulu disini kriteria umumnya teman-teman ya Pendapteran hanya berlaku untuk seller terpilih Nah ketika teman-teman daftar ya program WB ini Belum tentu produk teman-teman itu bisa dipilih langsung Karena ini dipilih juga Ataupun ya semacam diacak juga ya Sama tim Tokopedia nya Terus disini kita fokus aja ke poin yang kelima ya Tampilan foto produk harus seliti jelas Tidak terpotong dengan pencahayaan terang Dan direkomendasikan berlatar putih atau bersih Foto produk yang terhalang logo kurio tertentu Watermark atau tulisan tidak dapat mengikuti campaign Nah kenapa saya fokus di poin yang kelima Karena ini adalah syarat pintu masuk Untuk bisa mengikuti program WB tersebut Ini produk teman-teman ya Jadi usahakan untuk gambarnya Ini untuk gambarnya itu harus benar-benar dipersiapkan juga ya Nah terus disini judul gambar dan deskripsi Harus mulai dengan produk didatalkan Tanpa melanggar hak merek dagang Nah terus disini Tokopedia berhak Tanpa pemberitahuan sebelumnya Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan Apabila ditemukan tindakan manipulasi atau kecurangan Nah ini teman-teman yang mau coba Wah Ewa aja nih kayaknya Epo bisa langsung masuk nih program Tokopedia Wah belum tentu teman-teman ya Kalau misalkan Epo yang Epo buat gitu kan Pakai mesin kayak gitu Wah itu bakal ketahuan dan bisa aja Toko kita langsung dimoderasi Jadi ini harus main bersih teman-teman ya Nah kriteria umum untuk produknya itu seperti itu Kalau misalkan teman-teman minat Ataupun enggak langsung saja daftarkan gitu kan Tapi kalau misalkan eh tunggu dulu deh 99 ribu mending pakai iklan dulu Nah itu terserah teman-teman ya Saya nggak maksa kok Disini saya hanya ingin ngasih tau aja Nah untuk hasilnya seperti ini ya Jadi kalau misalkan teman-teman daftar Ini saya daftar yang bagian program WIB Premium Disini saya partisipasi ya Seleksi selesai Artinya seleksi produk saya yang didaftarkan untuk WIB itu udah beres Tengah 25 udah mulai langsung produknya itu ngiklan teman-teman ya Maksudnya ngiklan itu ada di bagian banner WIB nantinya Nah untuk hasilnya itu seperti ini Jadi dari banyaknya produk yang saya upload Cuman produk ini aja yang kepilih teman-teman ya Yang pertama disini backgroundnya polos teman-teman ya Nggak ada watermark kayak gitu Cuman di bagian sini ada watermark saya juga bingung Kenapa bisa kayak gitu ya Ini juga ada ini Saya nggak tau gitu kan Tapi untuk produk ini ulasannya ada Terus untuk apa ya tayangan produknya juga ada Ataupun pure produk teman-teman ya Nah terus nanti kalau misalkan udah selesai seleksi Statusnya tuh kayak gini Kalau misalkan diterima Berarti ini udah fix bakalan tayang di WIB nanti Dan kalau misalkan kita cek hasilnya seperti ini Ya nanti ada logo WIB seperti ini produk teman-teman Gitu doang sih ya Kita cuman dapet logo WIB doang gitu kan bannernya Dan bakal masuk ke bagian banner khusus WIB Seperti itu teman-teman ya Nah untuk poin selanjutnya Yaitu poin kedua ya Apa yang harus kita persiapkan Yang harus kita persiapkan ya tentunya budget teman-teman ya Budget itu perlu Terus yang kedua stok produk dan ketiga produk produk Untuk budget minimal kita harus punya ya kisaran 200 lebih teman-teman ya Kalau misalkan pilih program WIB premium ini Karena kan program WIB premium itu harganya itu Rp99.000 Nah sisa yang Rp100.000-Rp10.000 itu bisa kita buat iklan teman-teman ya Ya karena kan program WIB itu sifatnya umum ya Official store aja bisa ikutan gitu kan Yang pastinya setiap seller yang mengikuti program WIB ini itu Ngiklan pastinya kan Gak mungkin udah adapter terus udahlah diamkan aja Pasti bakal ada penjualan Gak bisa kayak gitu teman-teman ya Pasti harus iklan Kecuali kalau misalkan produknya itu bener-bener lagi ralis Nah itu baru itu ya Tanpa iklan pun bisa ada penjualan Seperti itu Terus yang kedua stok produk Kalau misalkan teman-teman mau dropship Ataupun mau nyetok sendiri ya Itu perlu banget dipersiapkan gitu kan Terus yang kedua disini stok produk Mau teman-teman dropship Ataupun tangan pertama Ataupun nyetok sendiri Itu stok wajib dipersiapkan ya Ya minimal ada 20 lah Takutnya itu ada lonjakan teman-teman ya Karena kan nanti pas tanggal 25 Sampai tanggal 30 itu Tokopedia akan memfokuskan Pembeli untuk diarahkan langsung Ke banner WIB Ataupun ke apa ya Epen WIB kayak gitu Terus yang ketiga Foto produk Nah foto produk ini Untuk mengantisipasi Agar produk kita itu bisa lolos nantinya ya Di bagian promo Tokopedia Saratnya disini kan kita harus Apa teman-teman Kita harus bandernya ya Eh sorry Foto produknya itu harus polos Dan jangan ada watermark Ataupun ada logo kurir Itu gak boleh Apalagi ada prime gitu kan Tapi kayaknya prime aman deh Teman-teman ya Nah itu teman-teman ya Untuk poin yang kedua Terus poin yang ketiga nih Nah ini balik lagi Ke poin yang pertama ya Produk yang ada di toko kita itu Belum tentu bisa Kecuali kalau misalkan 10 produknya itu Mengikuti Apa Kriteria umum ini Kalau misalkan Sudah mengikuti Kriteria umum ini Produk kita bisa masuk Teman-teman ya Jadi Yang gak bakalan bisa lah Misalkan 100 produk itu Masuk WIB itu Enggak teman-teman ya Jadi dipilih oleh Sistem Tokopedia Sesuai kriterianya Terus yang keempat Balik lagi Pokoknya ya ini Kayak jawabannya itu Balik lagi ke poin 1 dan poin 2 Tergantung dari produknya gitu kan Kalau misalkan Produknya itu lagi kunjungan banyak ya Kita bisa riset aja Mungkin di bagian Lawasan toko Ataupun lawasan produk gitu kan Seperti apa sih produk kita ini gitu kan Apa untuk analisisnya Nah kalau misalkan Merah gini gitu Itu kan Ya pastinya harus iklan teman-teman Gak mungkin kalau gak iklan Saya udah coba tuh ya Gak iklan gak ada apa-apa gitu kan Kalau misalkan udah iklan Baru tuh ada Teman-teman ya hasilnya Coba kita lihat ya Ke bulan apa sih Bulan Juni Sorry bukan bulan Juni Kita akan lihat Ke 30 hari terakhir Nah seperti ini teman-teman Ya ini dengan iklan Dengan iklan itu bisa dapat penghasilan Dan itu pun Produknya itu ikut Serta program WIB Jadi ya emang Iklan itu penting teman-teman ya Dan semua produk juga Belum tentu bisa ada penjualan Intinya Iklan aja kayak gitu ya Nah terus next selanjutnya Ketika teman-teman sudah mengetahui Salat ketentuan Dari masing-masing Mungu toko Atau pemproduk Silahkan teman-teman pilih Dan kita akan Belajar gimana cara Datarnya Nah yang pertama disini Centang dulu Misalkan disini teman-teman itu Mau pilih program WIB Premium Ini centang dulu Ya setelah dicentang Langsung beli paket Udah gitu doang sih Gampang pokoknya Abis itu disini Pilih metode pembayarannya Mau metode pembayaran apa gitu kan Disini ada banyak sebenarnya ya Metode pembayarannya Kalau gak salah teman-teman ya Bisa ke BRI Ataupun langsung ke Apa Bebas lah Disini ada BRIPA ya Saya akan pilih BRIPA Setelah itu kita klik aja Nah abis itu kita tunggu ya Sampai ada notif seperti ini nih Biasanya itu ada kode BRIPA Kayak gitu Nah disini kita tinggal salin Terus kita langsung Kirim ya uangnya itu kesini Tunggu kisaran 10 atau 15 menit ya Teman-teman cek aja Di bagian wawasan promosinya gitu kan Kalau misalkan di wawasan promosinya itu ada ya Si fiturnya Sudah muncul Baru disitu kita bisa langsung Ikutan teman-teman ya Ataupun bisa langsung didaftarkan Dan untuk penyeleksiannya itu Gak langsung dikasih tahu ya Nanti dikasih tahunya itu Setiap tanggal 25 Ataupun tanggal 24 24 24 Itu kan bahasa Sunda Jadi kalau misalkan Produk teman-teman didaftarkan hari ini Untuk program UIB Itu belum tentu ada hasilnya Jadi kita harus tunggu aja Hasilnya itu di tanggal 25 Nah sebagai gantinya Kita bisa menggunakan Fitur diskon toko Seperti ini ya Untuk memancing Pembeli aja teman-teman ya Setelah itu Teman-teman bisa menggunakan Paket Broadcast Ketika UIB udah muncul Itu doang teman-teman ya Dan secara garis kesimpulannya Untuk mengikuti paket promosi ini Jangan berharap bisa dapat penjualan laku keras Berharap sih boleh ya Tapi jangan apa ya Lalu fokus lah harapannya gitu kan Karena ketika kita melihat Kriteria yang sudah kita baca tadi Teman-teman ya Itu harus mengikuti kriteriannya Kalau misalkan kriteria itu Gak kepenuhi Ya percuma aja produk Gak bakalan terdaftar gitu kan Jadi usahakan disini Produknya persiapkan dulu Tokonya optimasi dulu Stoknya siapkan dulu Dan budgetnya juga dipersiapkan Setelah itu baru digas Teman-teman ya Nah itu mungkin ya Sharing sedikit Masalah paket promosi Sorry banget nih Kalau misalkan Ngomongnya itu kecepatan teman-teman ya Sulit sih di rem Tapi semoga video ini berguna Dan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adang Wassalamualaikum